Halo semua, balik lagi bersama gue, Lain Oke. Sekarang gue main game judulnya Rakugaki Kingdom. Ini game di deskripsinya ya. Ini kita bisa ngebuat monster sendiri. Ngedesain monster sendiri. Dan itu kita bisa pake untuk battle ya. Tapi ini game masih bahasa Jepang ya, dan kalian bisa download di co-app itu. Kita langsung coba aja. Oke, apa ini? Dan ini game warnanya cerah-cerah banget ya. Fantasi banget ini. Tunggu sebentar, ini... Oh, kita mulai ngebuat monsternya kah? Kita pilih warna di sini. Gue suka warna ungu. Kita tap. Beneran kita ngebuat. Bentar, desainnya. Tunggu apa ini? Jadi dong. Oh, ya apa ini? 3D? Langsung berbentuk 3D ya? Ikutin tutorialnya dan mata dong. Oke, gue pilih mata yang mana. Belum bisa milih ya. Ini, gue gak milih yang kiri atas kan? Yang kiri atas. Lalu sekarang apa? Oh, mungkin ini posisinya ya. Bisa kita gedein? Tunggu, ke atas bawahnya gimana ini? Belum bisa kah? Oh, miring? Oke. Bisa terus? Mulut yang mana? Masih belum mungkin. Oke, ini... Kita ikutin tutorialnya dulu. Dan what the hell? Gue bikin ini kah? Tunggu sebentar. Ini cuma mata doang sama kayak... Ini batu warna ungu ya? Kita kasih nama sekarang. Gue kasih nama siapa ya? Pupi? Dan kita sepertinya sekarang disuguhin langsung gacha. Ini gacha buat apa? Gue udah buat monsternya tadi. Kan warna ungu ya? Karakter kita kah? Skill kah? Oh, gue pencet itu. Dan... Kita lihat sesuatu ya. Oke. Mau apa ini? Dan kayaknya bukan cuma waifu-waifu doang ya. Ada kakinya ya. Ini juga ada R. Ada HR disini. Ada yang koneng-koneng satu itu. Oke, bagus. Desain dua dimensinya ya. Dan yang koneng. Berubah jadi rainbow. Oh my god. Apa ini di tukang masakah? Teplon, bumbu dapur. Dan setelah gue translate, ini bisa di-re-roll ya. Ini bisa di-re-roll ini. Jadi, ya. Kita skip. Dan lihat ya. Yang SR-nya ada yang ini juga. Kayaknya kita bakal dapet minimal atau maksimal mungkin satu SSR. Dia ada bocil, terus juga ada ubur-ubur di atasnya ya. Dan ada yang aki-aki juga. SSR-nya. Dan ada dia juga. Tapi ya, gue tetap pilih dia sih. Oke. By the way, sekarang gue main di emulator. Karena ini bahasa Jepang. Jadi biar gampang nge-translate-nya. Cuma kebayang kalau misalnya di HP, kita kendaliin sama jempol yang pas kita ngebuat si monsternya. Itu kayaknya susah deh. Ini apa ini? Ini main karakternya kan? Oke, kita tap. Kita ngedaftarin monster ungu ini atau batu ungu ini ke karakter yang cowok tadi. Kayaknya skill sih. Lihat ini. Item yang gue dapet dari gacha tadi masuk ke yang batu ungu ini ya. Aslinya ngebingungin. Eh, dan... Dan apa lagi ini? Gue ngapain ini? Dan kita di sini bisa naikin statusnya secara manual, by the way. Tapi kayaknya kalau game-game kayak gini bisa suka ada rekomendasi sih. Semoga ya. Ya, statusnya kita nambahin. Dan poin-poin di sini ngurangi nih. Rekomendasi adakah? Mungkin ini? Iya, ini rekomendasi ya. Kayaknya menanyakan awal sih. Bodo amat lah. Kayaknya sekarang kita ke dungeon. Oke. Gue penasaran sama battle-nya seperti apa ini. Dan bener ya. Gue pakai si pupui ini. Terus ada dua monster lagi yang muncul. Oh my god. Oh apa ini? Gede banget gue. Tunggu. Tapi kita bisa ngebuat desain karakter seperti ini ya. Si monster warna merah sama birunya gitu. Nah, seperti ini nih. Kita bisa ngebuat seperti itu kan. Kita go. Monster. Oh oke, yang merah dulu ini yang nyerang. Dan ini game turnbass ya. Ya, ini RPG turnbass ini. Cuman, cuman aneh. Cuman untuk grafisnya bagus sih. Ini grafisnya bagus ya. Kita go lagi sekarang. Ini monster yang warna biru. Dan dia ngebuff atau ngeheal. Oke, dia healer. Dan giliran gue ini. Oke, giliran si pupui. Yang ngapain dia? 7 SP. Ada yang ngegunain 2 SP. Ada yang ngegunain 4 SP ya. Kita yang 7 mungkin skill ultinya. Kita go aja. Area kah? Oh, ini. Oh, iya kan skill kan? Buset. OP. Eh, dan. Ngeluarin api kayak gitu ya. Oh my god. Batu warna ungu. Dan ini skill-skillnya juga ada berbeda-beda. Ini 7. 7. 3 ya. Ini SP tuh yang di bawah ya. Warna konek-konek itu SP. Kita cobain yang 7. Dia ngebuff sendiri. Oke. Gue gak tau itu dia ngapain. Dan si pupi gue diseterang. Terus giliran yang ini. Dia punya skill attack kah? Ada ya. Nah, itu nge-debuff. Yah. Dan kita keluarin lagi aja. Keopan pupi. Si batu warna ungu ya. Enggak, itu kenapa matanya mata maling ya. Hasilnya kenapa pas di awal dipilih mata yang seperti ini coba. Ini kayak orang pake topeng ya. Kayak musuhnya di home alone itu. Oke, tutorial sudah beres. Dan ini bener-bener halaman awalnya. Kita coba cek mailnya. Karena gue dapet banyak hadiah apa ini. Sebentar. Ini desain monsternya kah? Oh my god. Dan gue dapet dia segala. Terus juga ada ini. Terus juga ada tiket-tiket. SSR. Gue gak tau apa ini. Terus juga ada tiket 10. Dan ini, pedang. Oke, kita terima semua. Dan bener gachanya ternyata banyak ini ya. Oke, kita gachanya langsung sekarang. Ada banyak sih, Rusan. Ada gacha step. Iya. Terus ini. Terus ini. Pake kartu-kartu. Dan ini. Dan ini. Kita yang awal dulu sih. Ini apa ini? Gue gak tau ini apa ya. Oh ada. Kayaknya bisa ngedesain kapal. Apa ini kapal perang kah? Dia usah urus tadi. What? Cuma kita yang ini dua aja. Oke. Kita skip. Dapet SR yang aki-aki. Itu gold ya. Lalu pake kartu ini. Yang koning-koning. Ini SR pastinya. Satu. Dap. Kenapa gue gak dapet yang cewek ya tadi? Oh my god. Dan kalau kita mau ngedesain monsternya. Ke menu yang. Yang icon muka monster ini ya. Ini kumpulan monster kita. Ini. Ya ini monster gue ini. Terus yang menu ini. Ini kita ngebuatnya ya. Jadi ini ada dua pilihan. Ada yang ngebuat dari awal. Yang sebelah kanan. Kalau yang biru ini. Ini contohnya hadiah-hadiah yang kita dapetin tadi. Gue gak tau ini sketsanya. Dan liat ini. Ini orang kan. Dan ini. Ini dapet dari hadiah ya. Gue pake. Bisa pake dia kah? Eh salah. Dan kenapa gue milih lagi sekarang? Kita pilih yang ini. Dan kita pilih yang weapon ini. Kita coba ya. Bener dong. Jadi ya ini memungkinkan sangat ya. Kita bisa ngebuat desain seperti ini. Gak. Ini 3D ini. Dan kalau misalnya kita buat di hape ini. Wow banget sih. Terus. Cobain kita warnain. Misalnya ini ganti sama pink. Ya ini. Bener-bener bisa kita warnain ya. Terus menu yang ini ya. Ini menariknya. Kita pilih menu. Kita bisa ngedupe. Dan ngebuat tangan kaki dan lain-lain. Oke entahlah itu apa. Tapi. Kita bisa. Ya. Ngerit-ngerit. Sesuka hati kita. Bentuknya liat jadi kayak gitu kan. Cuman. Ya ini ribet sih ya. Ini seriusan ribet ya. Ini gak simple ini. Cuman kita save aja. Yang originalnya seperti ini ya. Gakaf doll. Kalau misalnya kita gak ngebuat satu kali lagi. Dan ini bener-bener bebas kita ngebuatnya ya. Oke. Gue sudah cukup mengerti sekarang ya. Jadi yang pertama. Kita tuh disini ngebuat badannya dulu. Ngebuat badannya. Kita coba kayak gini. Oke. Dan ini. Bentuknya bentuknya kayak gini. Dan si depannya ceper. Atau melengkung belakangnya ceper. Atau kotak. Atau kayak gini. Kita buat bulat aja kali ya. Ya ini. Ini bener-bener bulat sih. Kalau kalian lihat disini. Ya ini. Bulat. Oke. Kita ke arah depan lagi. Oke. Ini badannya. Ini badannya. Terus kita buat. Ehm. Kepalanya. Dan ini kayaknya harus nyatu deh sama badannya. Gini. Yap. Yah. Kepalanya bulat juga kah? Kepalanya gue mau ini kali ya. Ya ini. Dan. Ya kepala. Kita pilih itu. Oke. Terus sekarang kita buat tangannya. Ah entahlah kita. Ya semoga bagus sih. Kalau tangannya. Sama kayak gini. Dan ini kita pilih. Tentu saja tangan. Apa ini? Kepalanya lagi ya. Terus. Ehm. Kita. Tangan satu lagi. Serem seriusan. Tapi gak apa lah ya. Semoga di OPE. Oke. Oke ini tangan. Untuk kaki. Oh my god. Ya ampun. Ya kayak gini. Tiga. Empat. Lima. Ada lima ya. Ada lima jenis kaki. Ini kaki kayak apa? Kayak katak kah? Ini gimana jalannya kah? Kita coba aja kayak gini ya. Yang awal. Terus. Ini kakinya bengkak dong. Kita ini lagi. Oke. Ready lagi. Dan. Kaki. Nah ini dia. Terus. Belakangnya. Karena. Ini bagian belakangnya. Disini ada. Sayap. Jadi gue mau kasih sayap. Oke. Sayap. Sayap kayak gimana? Tahlah. Dan. Oke ini sayap. Ada. Maksudnya. Ini. Ini sayap. Kupu-kupu. Oke. Hmm. Aneh sekali. Dan kita buat lagi. Ini serem sih seriusan. Oke. Sayap. Oke. Ini warna putih. Terus. Untuk kepalanya. Nggak deh. Ini kita ada RGB-nya ya. Ada RGB-nya. Tapi. Gue males seriusan. Untuk kepala kita warna ungu aja. Dan untuk tangan. Ijau gitu. Dan untuk kaki. Abu-abu ya. Dan kita coba kasih. Mata. Matanya ada banyak disini. Mata. Mulut. Oh. Tato segala itu ya. Oke. Yang bersinar ya. Ini dia. Dan satu lagi. Terus. Kita kasih mulut sekarang. Biar dia terlihat senang ya. Kita kasih yang ini. Dan kita coba kasih. Tato. Leda. Jadi ada bedes-bedesnya ya. Iya. Oke. Dan sekarang kita bisa rubah-rubah. Dan gue nggak tau ini bagian apanya. Kita rubah bagian kepala dulu mungkin ya. Untuk kepalanya. Eh. Lucu. Oke. Ini lebih. Nggak deh. Kepalanya lebih gedein aja. Ini kepalanya terlalu kecil. Kasihan banget ya. Kita gedein aja kepalanya. Seperti ini. Nah. Loh. Matanya ketutup. Kepalanya ngambang dia. No. Kita benerin lagi. Kita benerin lagi. Tapi nggak deng. Kayak gini aja deng. Oke. Lihat ini gerakannya dong. Dan dia. Dia terbang dong. Dia terbang karena gue pake sayap kupu-kupu. Jadi sayapnya bergerak ini. Oh my god. Serem. Eh. Ini mimpi buruk beneran. Kayaknya yang pertama aja deh. Eh. Ini posisinya udah mantep sih. Dan ini. Ini apa ini. Itu loncat-loncatnya. Oh my god. Dia ngapain itu. Ini nih. Selebrasinya kah. Yang kedua aja kali ya. Ini apa ini. Ya. Ya. Itu aja lah ya. Larinya ya. Dan ini. Cara nyerangnya kah. Dan ini. Ini suaranya ya. Kita bisa ubah. Gue mau ini aja suaranya. Oke. Si buset aja. Kita lihat. Ini dia. Ini dia ya. Dan gue nggak tau. Untuk cara pake bertarung di battle seperti apa. Mungkin kita harus latihan dulu. Seperti si batu ungu itu ya. Oke. Nice. Harusnya gue edit lagi sih. Sekepalanya tuh terlalu pelontos ya. Harusnya gue kasih rambut sih. Aslinya harusnya gue kasih rambut. Gue coba kasih rambut sekarang. Itu terlalu. Terlalu. Ini apa namanya. Terlalu simple. Pengen ngebuat rambut son Goku. Tapi kenapa. Kenapa tidak bisa ini. Masa termasuk buntut ya. Bisa gerak-gerak. Nggak apa lah ya. Oh. Terluka atas ya. Oke. Seperti ini. Oke. Ini dia. Jadi biar lebih cerah si wajahnya itu. Kita save. Dan satu lagi. Satu monster lagi. Karena tiga monster dalam satu party. Dan gue bakal ngebuat. Ya ini bocil ya. Dan ini udah ada ininya. Jadi nggak buat dari awal lagi. Tapi gue skip. Jadi ya. Kita langsung jadi aja lah ya. Soalnya lama ini. Ya. Seperti ini. Kita save. Ini apa ini. Bocil ya. Oke. Ini dia. Gue nggak tau skill-skill ini seperti apa ya. Tapi kita coba aja lah. Oh my god. Oh ini keren loh ini. Ini musuh. Apa ini orang naik motor ya. Sarang ngapain. Spell 5. Auto kah? No no. Ini bukan auto ya. Tapi ini semua skill-nya. Karena gue pake kartu yang sama. Jadi itu sama ya semua skill-nya ya. Yes. Iya dia. Dia. Dan gue nggak tau cara ngubah-ngubah skill-nya seperti apa. Harus gue ulik-ulik lagi. Karena di game. Ini game. Memusingkan beneran ya. Seriusan musingin banget. Si ini ya. UI-nya. Kita coba yang inilah. Ini ngapain dia. Boom. Oh buset. Tap call batu ya. Dan oke. Terhalang dong. Menu kanan atas. Di sini. Dan ini. Dua kali speed. Bisa tiga kali speed. Bisa tiga kali speed. Ini yang auto kan. Nah ini auto. Oke. Seperti itu. Cuman. Iya. Untuk gameplay sama situ dulu aja. Jadi. Ya gue cuman mau ngeliatin doang. Sedikit ya. Untuk fitur-fiturnya. Aslinya. Gue gak bisa ngejelasin secara detail. Karena ini ngebingungin banget ya. Cuman. Intinya. Kita bisa ngebuat. Monster-monster. Sesuai dengan desain kita. Sesuai dengan. Kreatifan kita. Nah itu monster-monster bisa dipakai di battle ya. Tapi mungkin manajemen monsternya ya. Ada di menu yang monster tadi ya. Tapi. Iya. Inilah. Rakugaki Kingdom. Kalo mau coba silahkan. Tapi gampangnya di emulator. Kalo misalnya di HP. Itu gimana cara ngebuatnya coba. Itu sulit ya. Tapi ya. Kalo suka videonya silahkan like. Kalo suka channelnya silahkan subscribe. Kalo ada saran dan kritik. Salah komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.